Yo, what's up guys? Welcome back again Jadi nama aplikasinya itu adalah Logo Maker Kalian bisa download langsung aja di Playstore Karena kebetulan kita kali ini akan membuat tutorial tentang aplikasi yang rupakan versinya Android Oke, jadi kita gak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke tutorialnya Jadi kita udah lihat aplikasi Logo Makernya, kita langsung masuk aja ke Logo Maker Nah, kalian bisa langsung ambil di Create Karena kita baru akan membuat, terus kita ambil di Art Ini adalah yang ini, yang banyak ini adalah kategori yang bisa kalian gunakan untuk icon-iconnya Nah, disini kalian ada yang udah terbuka, ada yang masih kekunci, ada yang harus download dulu Jadi kita ambil yang udah kebuka aja langsung, kita ambil yang di Art Terus Ini ada bagian-bagiannya, 1, 2, 3 Oke, jadi kita pakai yang ini aja Oke, kita jantang terus Kita gini kan Oke, udah kira-kira segede ini Terus untuk itunya Ini kalian bisa ngatur warnanya Nah, kayak gini Nah, terus kalian bisa nambah text untuk ini Kita, supaya kalian bisa ganti text-nya ini Kalian tekan dua kali aja di bagian text itu Terus kalian masukkan Terus ambil apply Oke Setelah di apply, kalian bisa atur ini Ini ada font-nya, kalian mau pilih yang kayak gimana Oke, misalkan ini terus Oke, terus kalian bisa ambil color-nya Eh, color-nya aja Kalian bisa pilih Mau di rotasiin atau enggak Kalian misalkan atur gini Kalau aku enggak usah Terus size-nya kalian bisa gedein lagi Atau kecilin lagi Gini Oke, jadi udah Terus opacity-nya kalian bisa atur Nah, selanjutnya Di shadow kalian bisa ambil ini Supaya lebih tebal lagi Nah, terus kalian bisa geser ke kanan atau ke kirinya Supaya ya terlihat lebih agak bagus gitu Terus setelah itu kalian apply Udah, sesimpel itu aja Tergantung kalian Kalian mau bikin tulisannya gimana Kalian mau bikin Logonya yang gimana Atau icon-nya yang gimana Terus setelah selesai semuanya Kalian bisa tekan yang di kanan atas ini Terus kalian bisa export to gallery Maka dia akan tersimpan langsung ke gallery kalian Oke Nah, itu tadi tutorial cara membuat logo atau icon Menggunakan aplikasi Logo Maker di Android Ya, gampang kan? Enggak susah, enggak menghabiskan waktu Cepat dan enggak ribet Oke, jadi makasih udah nonton video ini sampai akhir Semoga ini bermanfaat Semoga untuk kalian YouTuber pemula Yang pengen mempunyai logo untuk channel YouTube kalian Atau buat kalian yang pengen punya usaha Tapi bingung membuat logo di mana Semoga ini bermanfaat untuk kalian Dan Jangan lupa bantu aku untuk like dan share video ini Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku Dan see you next video Bye Sub indo by broth3rmax